Kegiatan saat ini, sehari-hari, matu-matu di pesantren dan juga di masjid. Aku kenal parkour sebenarnya sudah dari SD. Itu awal aku lihat parkour itu, parkour GV, itu hanya sekedar tahu saja, sekedar lihat saja. Kemudian SMP, SMA, SMK ya, baru kelas 2 SMK, benar-benar berniat untuk berlatih. Mungkin seperti halnya orang tua pada umumnya, pasti khawatir ketika anaknya tiba-tiba ikut dan gabung olahraga yang nggak jelas. Dalam artian nggak jelas itu, masih asing di kalaya umum olahraga parkour itu sendiri. Pada dasarnya, semua teknik itu sulit, susah, sampai sebelum kita benar-benar terbiasa dalam melakukan teknik tersebut. Mungkin lebih tepatnya, agar terbiasa itu kita sering melakukan pengulangan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu, harus bernilai bahala. Kita harus cari nih, celah-celahnya. Mana sih yang berbahala saat kita melakukan sesuatu. Contoh nih, aku kan suka parkour. Kita cari dulu nih, dalam parkour ini, ada... Bisa nggak sih aku berbahala lewat parkour ini? Ternyata bisa. Coroh simpelnya. Nah, ini simpel aja ya. Misal, ketemu saudaranya pas latihan, melemparkan senyuman. Itu ibadah. Sebenarnya salam kan? Salam juga ibadah. Kemudian, berjabat tangan. Berjabat tangan juga ibadah. Bahkan itu juga menggugurkan besar-besar kita kan? Seperti itu. Terima kasih telah menonton!